selamat siang trader indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trader indonesia trader amarket semoga sukses selalu dalam keadaan yang sangat luar biasa dan yang paling penting tetap semangat menjalani hari yang sangat luar biasa ini trader semuanya seperti biasa saya selalu hadir setiap hari untuk memberikan sedikit analisa trading buat kita semuanya dari awal saya sudah sering mengatakan bahwa analisa trading saya ini hanyalah sebuah analisa oleh karena itu tugas dari para trader kembali lagi untuk menganalisa apa yang telah saya berikan itulah tugas utama dari seorang trader karena tugas utama dari seorang trader adalah menganalisa, menganalisa dan terus menganalisa menghasilkan suatu hasil yang baik yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan transaksi oke trader kita mulai analisa kita pada hari ini dan hari ini trader saya lihat dulu judul pada hari ini adalah pertemuan FOMC yang merupakan katalis pergerakan market dalam jangka pendek seperti kita ketahui nanti malam dini hari pada pukul 1 waktu Indonesia bagian barat FOMC akan mengenakan pertemuan dan dari pertemuan ini trader semuanya dia sangat ber impact buat semua yang berkorelasi dengan dolar oleh karena itu semua payer wait and see menunggu sampai terjadi pertemuan tersebut seperti kita tahu bahwa bulan kemarin pertemuan sebelumnya FOMC kesepakatan untuk Hawkins lebih diperkuat lagi kenaikan suku bunga sebesar 50 BPS dan kemungkinan juga akan terjadi juga pada hari ini sudah 2 kali pertemuan jadi 100 ya trader ya nah ini yang membuat pengetatan terhadap mata uang dolar Amerika implikasi yang paling ini langsung saya masuk ke intinya aja kali ya trader ya saya masuk ke intinya aja dulu setelah itu baru kita masuk ke analisa ya jadi implikasi yang paling sangat luar biasa dari pertemuan tersebut trader adalah ya dari pertemuan itu implikasinya adalah pertama bahwa nanti sangat berpengaruh terhadap mata uang-mata uang lainnya apabila dia hawkis ya trader apabila dia hawkis berarti keseluruhan mata-mata uang yang lain dia akan mengalami pergerakan mundur trader dolar akan terjadi penguatan yang mengakibatkan pasangan-pasangan uang pasangan-pasangan mata uang lainnya dia akan mengalami penurunan ya nah untuk lebih lebih jelasnya saya coba langsung untuk lebih jelasnya saya coba langsung masuk ke platform aja ya sebelum kita masuk ya untuk lebih jelasnya trader untuk jelasnya platform nah nah ini ya trader ya kalian bisa lihat pergerakan pasar saat ini ya di saat menunggu hawkis hawkis semuanya agak wait and see kecenderungan pasar akhirnya menjadi beris karena setiap kali pertemuan FOMC terjadi pengetatan terhadap dolar mengakibatkan mata uang-mata uang atau aset-aset lainnya dia akan berkorelasi dan dia akan membuat dia akan menurun seperti bisa dilihat disini euro angkel sam dolar 100% tendensinya sell beris on sterling angkel sam dolar ya 100% setelah kemarin ya penurunan yang sangat luar biasa koreksi sedikit hari ini dia wait and see tapi kemungkinan besar dia akan kemungkinan besar dia akan terjadi beris juga AUD USD sama juga tendensinya trader bisa lihat tendensinya trader bisa lihat nah gold trader bisa lihat tendensi hari ini gold menurun nah bitcoin ini kita bisa lihat bitcoin tendensinya ya kalau bitcoin ya pengecualian ya karena bitcoin ini mata uang yang asli yang sangat spesial dia memang dia sangat terpengaruh dengan sekarang bitcoin udah sangat terpengaruh dengan saham dolar tetap indeks dolar mempengaruhi pergerakannya tidak seperti kayak dulu sekarang ya udah sangat mempengaruhi oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan kalau memang hari ini dia bulis tidak tertutup kemungkinan besok itu agak sedikit beris tidak tertutup kemungkinan ya tapi dari hasil FOMC ini ya kita udah bisa lihat bahwa kecenderungan wait and see pasar dan kecenderungan pasar udah sangat melihat bahwa mata uang dolar terjadi penekanan penguatan mata uang dolar ini yang menyebabkan aset-aset lain lebih banyak sentimen menjadi beris nah ini yang harus kita pahami dulu ini yang harus kita pahami dulu ya trader gold sudah sangat jelas setelah dia naik dia akan menunggu hasil dari FOMC dan kalau FOMC menyatakan lebih banyak memperkuat hawkis lagi ya dia akan turun nah euro USD trader kemarin euro USD naik karena hawkis yang dikeluarkan oleh gubernur central bank Eropa Eropa ini yang membuat penekanan terhadap dolar dan mata uang euro semakin menguat ya oleh karena itu kita udah dari awal saya udah bilang bahwa terjadi peperangan antara euro central bank dan the fed ya disaat the fed membuat hawkis semua pada turun disaat euro central bank membuat hawkis dolar tertekan nah ini dia ya jadi semua akan menunggu sampai rislah rapat FOMC yang akan diadakan hari ini ya hari ini maksudnya nanti tanggal jam 1 malam ya dini hari nah ini dia ya ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya gok ponseling juga seperti kayak gitu jadi dari awal saya udah bilang bahwa rislah FOMC ini ya sangat mempengaruhi pergerakan dari aset-aset yang ada tapi pergerakannya ini cuman bersifat sementara ya dia cuman bersifat sementara trader nah oleh karena itu oleh karena itu trader ya oleh karena itu yang harus trader ingat bahwa tetap harus menganalisa lagi tapi tetap melihat apa yang terjadi ya tetap melihat apa yang terjadi itu yang paling penting nah oke nah itu dia trader ya nah trader bisa lihat bahwa greenback atau dolar dia mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatan menjelang akhirnya ini indeks dolar jalur penurunan ya nah ini harus benar-benar diperhatikan pengetatan suku bunga kebijakan 50% BP basic point yang dilakukan oleh The Fed untuk kebijakannya untuk memperketat inflasi ya menaikkan dengan cara menaikkan suku bunga sudah 2 kali jadi 100 BPS nah ini dia akan membuat dolar semakin agak sedikit menguat oleh karena itu akan berimbas ke pasangan-pasangan mata uang lainnya ini yang harus benar-benar diperhatikan ya ini tema saya ini kenapa tema saya ini saya berbicara langsung karena tema saya ini dia mencakup semuanya bukan cuman gold bukan cuman euro tapi mencakup semuanya ya nah oleh karena itu masih ada 2 pertemuan dari FOMC lagi dan rata-rata kenaikannya 50 BPS ya BP basic point oleh karena itu dari sini kalau memang benar seperti yang diprediksikan berarti kemungkinan besar akan terjadi beres kemungkinan besar akan terjadi beres sedikit koreksi dalam minggu ini ya sedikit koreksi bukan dalam minggu setelah setelah FOMC dikeluarkan ya karena setelah dibilang bahwa sudah sangat jelas Hawkins oleh The Fed menandingi Hawkins yang dikeluarkan oleh Europe Center Bank jadi mereka berdua ini berperang ya berperang untuk mengamankan mata uang mereka masing-masing oleh karena itu trader tetap analisa analisa itu hanya sekedar informasi yang saya berikan tentang FOMC yang akan keluar pada hari ini dan kemungkinan besar kalau memang sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan prediksi ya BRS akan lebih kuat ya dan mata-mata uang yang lainnya mungkin akan tertonsolidasi besok ya akan sedikit mengalami penurunan ya tapi kita akan lihat kita akan lihat ya intinya dalam dunia trading dalam dunia finance 1 detik pun juga sangat berpengaruh oleh karena itu kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana oke trader semuanya sekarang kita masuk langsung aja kita analisa ya kita sekarang masuk ke analisa trading harian kita pada hari ini tadi kita sudah membahas tentang FOMC dikit-dikit dan kita sekarang masuk kita langsung masuk aja ke gold bagaimanakah gold hari ini sorry euro-usd bagaimanakah pergerakan euro-usd hari ini trader semuanya pergerakan euro-usd pada hari ini adalah euro-usd mundur menuju terendah intraday mematakan trend naik dua hari di puncak bulanan ya nah setelah itu dolar amerika mengikuti jeda dalam imbal hasil obligasi pemerintah amerika kecemasan menjelang peristiwa utama yang memangkas penurunan di terendah satu bulan peristiwa utamanya FOMC nah rislah FOMC pesanan barang tan lama bulan April akan diawasi karena kekhawatiran ekonomi menguji dorongan hawkis menuju dorongan hawkis ekonomi mau tidak mau harus dilakukan pengetatan harus hawkis imas hawkis yang lain-lain pada turun itu aja oke sekarang kita lihat langsung ke platform kita lihat langsung ke platform terlihat semuanya kita masuk ke platform sekarang ini adalah platformnya euro angkel sam dolar tendensinya saya udah bilang bahwa hawkis beris malah dia udah melewati lagi seperti tadi-tadi saya udah rentang hariannya saya udah bikin tapi udah terlewati nah kita bisa lihat rentang hariannya dari 1.06988 sampai 1.07 setelah kemarin ya kenaikan yang sangat dasyat ya udah berapa hari nih kenaikan yang sangat dasyat dia kalau menurut saya dia sedikit koreksi dulu ya nanti hari kamis besok oke kalau dia turun nanti dia naik lagi menurut analisa saya dia naik lagi dan kalau menurut analisa saya peluang dia naik dia masih akan mencoba sampai di 110 tapi ini jauh banget ini sebenarnya mari kita lihat dulu bagaimana pergerakannya ya dia akan mencoba minimal dia naik sampai disini dia akan mencoba naik sampai disini trader 1.08505 dia akan mencoba naik sampai daerah situ oleh karena itu kalau hari ini dia turun target dia yang target dari euro USD beberapa waktu ke depan itu sampai di 1.08585 itu adalah target dari euro angka sum dolar oke kita coba lihat di time frame lebih pendek kita lihat pergerakan time frame lebih pendek seperti kayak gimana oke ya pergerakannya seperti kayak gini trader semuanya bisa lihat disini sudah sangat jelas sekarang dia mengalami penurunannya sampai disini ya dia udah menembus disini menembus rentang harian tapi sampai udah di support 1 disini tapi dia tidak bisa melewati ya karena kalau dia bisa melewati dia akan mencoba sampai di level sini 1.06846 tapi menurut analisa saya masih masih bisa terjadi kemungkinan dia turun terus sampai di level 1.06846 masih 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 bisa masih bisa ya masih bisa terjadi seperti kayak gitu apalagi nanti kalau sempamanya kesepakatan dari FOMC Hawkins waduh makin turun dia dan malahan kalau analisa saya kalau Hawkins terjadi dia bisa turun malahan sampai di 1.066 19 ya nanti kalaupun dia terjadi kenaikan balik naik ya dia pasti akannya disini 1.07 sorry trader nah itu dia ya trader ya oke kita tinggalkan EURUSD kita kembali ke Pound Sterling Uncle Sam Dollar bagaimanakah pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar trader semuanya pergerakan Pound Sterling Uncle Sam Dollar trader bisa lihat bahwa pasangan GBPUSD telah menunjukkan kontraksi modalitas di awal perdagangan setelah gagal bertahan di atas titik awal GBPUSD melanjutkan pullback hari sebelumnya dari level tertinggi 3 minggu ya pasangan matuang ini berosilasi di kisaran 1.2514 sampai 1.2549 di sisi Asia dan diperkirakan akan lesu karena telah beberapa kali gagal mencoba menembus di atas 1.2550 oke kita coba masuk sekarang Pound Sterling Uncle Sam Dollar bagaimana Pound Sterling Uncle Sam Dollar kita bisa lihat tendensinya masih malu-malu antara buy dan sell kita akan lihat setelah kemarin dia mengalami penurunan yang sangat luar biasa karena akan mencoba untuk mendaki naik lagi walaupun kalau saya lihat kemungkinan turun masih lebih besar juga disini yang melanjutkan hari kemarin oke kita lihat di time frame lebih pendek kita bisa lihat disini nah kita lihat ini dia malu-malu ini trader lihat ya kita lihat dia mau menembus ini gak jadi dia mau menembus ke atas gak jadi jadi sebenarnya sekarang ini dia masih sadwe dan pergerakannya itu trader ya pergerakannya itu cuma di sekitaran sini nih nah ini dia ini yang harus trader amati ya ini yang harus trader amati ya harus benar-benar diamati nah ini dia oleh karena itu kalaupun dia bisa naik menembus di atas oke dia akan tembus naik terus tapi kalau tidak dia akan mencoba turun disini dan kalau dia udah menembus turun di level 1.2548 kemungkinan besar dia akan mencoba turun terus sampai ke bawah tapi secara garis besar kalau saya lihat ya kemungkinan dia hari ini dia lebih banyak wait and see kemungkinan dia hari ini wait and see tapi pergerakan naik beris ebulis masih punya potensi yang besar untuk posterling angkel samdolar ya oleh karena itu saya masih bisa berestimasi bahwa dia masih akan bisa mengalami kenaikan ya dia akan masih bisa mengalami kenaikan minimal melewati rentang harian resisten yang saya buat 1.2548 486 nah ini dia ya oleh karena itu kalau dia udah melewati sini dia akan menuju sampai di 1.25558 tapi sekarang tujuan dia yang pertama adalah dia harus melewati 1.25486 dulu tentensinya segitu jadi kita lihat di tempat jam 4 jam masih naik dia oke di kemungkinan besar dia akan masih naik nanti setelah itu baru dia bisa mengalami penurunan oleh karena itu trader dari awal saya udah bilang bahwa trading lah menggunakan pending order karena pending order adalah kekuatan kita dalam bertransaksi ya supaya kita bisa atur kapan kita masuk pasar dan kapan kita keluar dari pasar oke selanjutnya kita masuk di mata uang dolar australi dolar amerika bagaimanakah pergerakan dari pasangan mata uang ini trader untuk pasangan mata uang ini trader kita bisa lihat bahwa AUD USD telah merebut kembali nilai tertinggi dari sebelumnya di tengah melonjaknya sentimen pasar pasangan mata uang ini naik dengan kuat untuk menguji kembali nilai tertinggi mingguan di posisi 0.7127 karena rebound exclusive risk on dan aset-aset safe haven kehilangan daya tariknya selain itu trader risk lah FOMC akan tetap menjadi acara utama yang harus diwaspadai tetap risk lah FOMC adalah hal utama yang harus diwaspadai karena kalau risk kalau dia naik risk lah FOMC berarti mau gak mau dia akan turun ya kita akan lihat kita akan lihat langsung aja masuk ke di 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 ini dia akan naik nih ya kalau risk lah ya kemungkinan dia bisa akan turun nih trader walaupun tendensi hari ini dia lebih banyak malu-malu ya antara beris dan bulis ya tapi doji nih ya kita gak tau dia arahnya kemana ya tapi kalau kita lihat memang besar oke dia akan bulis ya tapi kalau FOMC terjadi ya kemungkinan besar ya besok mungkin dia bisa turun dia terjadi beris ya oke kita coba lihat di tampilan lebih pendek nah trader bisa lihat disini nah kalau disini udah ketahuan ya dia naik dia turun nah kita bisa lihat kita bisa lihat karena dia tidak menembus level sini dia akan mencoba naik ya tapi kemungkinan besar kalau saya bilang bahwa akan nanti terjadi penurunan nah kalau terjadi penurunan ya trader awasi di level disini 0.70941 0.70941 itu yang harus yang harus dilihat oleh para trader semuanya nah ini trader bisa lihat disini ya ini kan rentang harian saya disini naik kalau menurut analisa saya ya ini dia naik turun naik kalau menurut analisa saya kalaupun dia naik ya dia akan mencoba naik sampai di level sini 0.71 223 ya tapi kalau terjadi penurunan dia turun intinya sebenarnya intinya itu dia cuman akan bergerak sampai di 0.70941 ini aja nih ya ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya nah ini dari sini sudah ketahuan sebenarnya nah ini yang harus diperhatikan nah sabar ya sabar trader ini ini dia nah ini dia nah jadi dia arahnya cuman di sekitar situ aja dia dia arahnya di sekitar situ aja ya oleh karena itu kalau saya berasumsi bahwa kemungkinan besar dia akan naik kalaupun dia naik paling tertinggi itu di 0.71 223 itu adalah AUD USD ya selanjutnya kita masuk ke gold trader semuanya bagaimana gold pada hari ini seperti yang telah saya bilang bahwa gold harga emas bertahan di atas 1860 menjelang rislah rapat FOMC ya nah sentimen pasar yang positif telah mengurangi daya tarik aset safe heaven pesanan barang tahan lama bulanan Amerika terlihat lebih rendah di seputaran 0,6% coba kita lihat langsung ke platform kita trader semuanya bagaimana ke gold kita bisa lihat disini trader gold seperti yang saya bilang hari ini terjadi penurunan menunggu rislah FOMC ya dan tendensinya penurunan sudah sangat ketabuhan ya kita bisa lihat sekarang di time frame lebih pendek nah dari sini sudah bisa lihat trader nah dia sudah dia sudah tumbuh ini dia turun ini nah ini trader bisa lihat ya saya turun sedikit dulu nah ini kalau menurut analisa saya ya kalau memang bunda-bunda nanti rislah FOMC membuat penurunan Hawkins dia akan turun trader sampai disini trader 1847 trader dia pasti akan mencoba turun sampai disitu sebenarnya paling simpel nih trader nih paling simpel nih kalian lihat ya ini nih saya saya tarik garis ini ya nah ini kalian lihat dia naik dia turun oke dia turun sampai sini dia naik sampai disini turun nah oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa dia akan kalaupun nanti terjadi Hawkins dan terjadi penurunan terhadap terhadap gold 1847.37 adalah langkah yang harus ditempuh dan dicoba untuk terjadi penurunan ya oleh karena itu tetap trader trading menggunakan pending order yang paling utama trader bisa tahu bahwa arah pergerakan kedepannya seperti kayak gimana nah ini dia oke trader selanjutnya kita masuk ke bitcoin bagaimana informasi bitcoin pada hari ini untuk kripto bitcoin trader bisa lihat dengan jelas bahwa harga bitcoin dan kripto jajaran teratas terpantau mengalami pergerakan harga yang beragam berasakan data dari coin market cap bitcoin menguat tipis 0,68% dan dia berada di sekitaran 29.573 poin 57 ribu dolar di setara 432 juta rupiah kita masuk aja ke langsung ke platform kalian bisa lihat di platform sini bitcoin sangat jelas kalau saya melihat hari ini tendensinya masih tetap bulis dengan rentang harian dari 29.000 sampai 30.000 ya 29.000 bla 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 sampai 30.000 kita bisa lihat disini time frame lebih pendek nah oke ini udah jelas nih trader nih ini udah jelas ya dia naik sampai sini dia sekarang mengalami penurunan dan kalau asumsi saya dia ini masih tetap akan mengalami penurunan trader kalau asumsi saya dia masih tetap mengalami penurunan oleh karena itu kalau menurut analisa saya kalau terjadi penurunan ini kan dia mencoba disini tapi tidak jadi ya tapi dia pasti akan mencoba terus dan kalau kita bisa lihat disini juga resi juga menandakan bahwa dia akan turun nah oleh karena itu tujuan dia pertama adalah di 29.630 ya kalau dia lewat dia tembus dia akan coba sampai disini yang menurut saya ini adalah titik yang paling terendah 29.497 oke salah sini nah ini dia 29.5 ya 29.517 itu adalah nilai yang paling terendah menurut saya yang bisa dicapai oleh pasangan bitcoin ini ya ini harus benar-benar diperhatikan oleh trader walaupun tendensi harian hari ini lebih banyak kebulis betul tapi tapi menurut saya ya dia akan tetap bermain antara 29.517 kalau yang paling terendah menurut saya kalau hari ini terendah itu di sekitaran 29.517 itu yang paling terendah ya trader ya oke selanjutnya trader kita masuk ke kalender ekonomi nah ini dia trader semuanya hari ini untuk kalender ekonomi trader bisa lihat nanti ini ada pidato nanti pukul 15.00 pidato gubernur sentral bank europe Christine legarde habis itu pemesanan tahan lama nah ini dia 1930 mempunyai dolar amerika USD dan nanti satu hari pukul satu dini hari FOMC akan dikeluarkan statement FOMC oke trader semuanya ya kita sudah masuk ya sekarang trader saya akan coba memberikan sedikit informasi pesan layanan singkat dulu dari Amarket trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa untuk tetap bersama kami Amarket broker yang sangat luar biasa kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain kita memberikan sesuatu yang kalau bisa dibilang agak sedikit lebih dari broker yang lain kenapa saya bilang agak sedikit lebih karena kita selalu ada di liputan ekonomi analis harian tiap hari itu adalah menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa karena jarang broker-broker yang buat seperti kayak gitu kalian bisa lihat disini ada konon-konon yang sangat luar biasa deposit minimal 10 dolar bisa merasakan sensasi trading selain itu trader untuk tingkatkan performa trading bisa bisa memperoleh bonus sebesar 20% nanti tinggal klik aja disini tinggal baca informasi-informasinya disini ya ada informasinya sangat luar biasa disini silahkan disaksikan oleh para trader semuanya berikutnya juga trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa subscribe channel kami channel amarket ini channel ini harus kalau bisa dibuat supaya lebih viral lagi channel ini supaya bisa menjadi trademark belajar trading belajar forex Indonesia ini amarket ini saya sangat berharap saya sangat berharap ini dari trader semuanya orang bilang sangat berharap trader punya kesediaan untuk mempromosikan kita juga oke trader semuanya demikianlah trader kita udah sampai di kita udah sampai di penghuyung acara yang sangat luar biasa ini saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya berkir kata tetap semangat tetap beranalisa kunci kesuksesan kita hanya di tangan kita sendiri analisa 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 belajar 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 dan kesuksesan kita adalah di tangan kita sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati